Pentingnya perhatian dan pendidikan yang baik dari orang tua di era digital saat ini melatar belakangi terselenggaranya seminar parenting bagi orang tua murid SMA dan SMK Cintakasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema komunikasi efektif orang tua dengan anak zaman now, diharapkan dapat membuka wawasan baru orang tua dalam memantau perkembangan anak secara efektif. Melihat pentingnya perhatian dan pendidikan yang baik dari orang tua di era digital saat ini melatar belakangi terselenggaranya seminar parenting bagi orang tua murid SMA dan SMK Cintakasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat yang digelar pada Sabtu 29 Februari 2020 kemarin. Menghadirkan langsung seorang psikolog Kuntung Subroto kegiatan dengan tema komunikasi efektif orang tua dengan anak zaman now ini diikuti oleh 223 orang tua murid. Untuk tema hari ini komunikasi efektif dengan anak, orang tua dan anak itu ada komunikasi karena memang untuk anak level SMA-SMK sering komunikasi anak dan orang tua itu putus. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini komunikasi itu bisa terjadi lagi, kita bisa kerjasama dengan orang tua, supaya apa yang diharapkan orang tua dan guru tercapai terhadap anak. Pada seminar ini beberapa materi disampaikan oleh Untung Subroto mulai dari mengenal ciri generasi menemial, tugas orang tua, komunikasi dalam keluarga hingga gaya komunikasi yang baik. Untung Subroto juga menjelaskan pentingnya peran orang tua untuk dapat mengawasi penggunaan gawai kepada anak dengan menggunakan komunikasi yang efektif dengan menjadi layaknya seorang teman. Hal ini agar anak merasa nyaman dan ingin berbagi cerita. Nah kenapa materi ini jadi menarik? Karena sebenarnya dari bahan-bahan pertanyaan yang disampaikan ternyata komunikasi itu nggak semua keluarga bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang orang sangat gadget minded sehingga kebutuhan komunikasi secara langsung dengan orang tua itu juga jadi anak dan orang tua jadi penting. materi sering banget diminta untuk dibicarakan di beberapa tempat. Karena menurut saya komunikasi itu adalah hal yang esensial buat perkembangan kepribadian seorang anak. Seminar ini begitu disambut antusias oleh orang tua murid terlihat pada sesi tanya-jawab. Banyaknya orang tua murid yang meleparkan pertanyaan. Diharapkan seminar ini dapat menjadi wadah bagi para orang tua murid untuk dapat lebih memahami anak seiring perkembangan zaman agar anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudiluhu. Kita sebagai orang tua punya anak yang milenial ini sulit banget gimana cara mengatasi permasalahan mereka gitu. Kadang anak tadinya terbuka jadi tertutup gitu kan yang tadinya enjoy sama kita jadi agak kayak asing gitu sama kita. Tapi melalui acara ini kita tahu bagaimana orang tua harus merubah diri untuk anak kita untuk memahami keadaan anak kita sehingga terjalan lagi komunikasi yang baik gitu. Karena anak remaja seperti yang tadi Pak Untung bilang itu kan sedang masa-masa pencarian jati diri mereka ya. Jadi kita juga disadarkan di sini kita gak boleh jadi orang tua yang terlalu otoriter kepada anak tapi kita harus memahami dunia mereka juga gitu loh. Jadi sangat-sangat terbantu di masalah ini gitu. Dari seminar ini memberkati banget buat kita semuanya. Buat saya itu bagus sekali ya tanggapan saya ya. Karena kita jadi bisa tahu ya kan bagaimana cara pendekatan kita terhadap anak kita cara menghadapinya bila ada masalah bila ada trouble-trouble mengenai anak di sekolah atau di rumah dengan teman-temannya bagaimana kita menghadapi bila anak itu sedang ngambek. Oh harapan saya sih ke depannya ini supaya lebih ditingkatkan lagi ya lebih banyak lagi supaya kita lebih dapat masukan dari acara-acara seperti ini gitu loh. Sudri Jaya, Fajar Agistino, The ITV Jaya, Fajar Agistino, The ITV Jaya, Fajar Agistino, The ITV